Intro Saat Katrina Kev dinikahi Vicky Kosyal 9 Desember 2021 Penggemar jadi heboh Banyak netizen yang sepertinya tidak setuju guys Mulai dari katanya Katrina bisa dapatkan yang lebih baik daripada Vicky Hingga kedua orang ini kata netizen memiliki kepribadian yang berbeda Walau kata netizen begini begitu Tapi selama 1,5 tahun pernikahan Vicky Katrina mereka akui makin hari makin sayang Yaitu semua tergantung kedewasan seseorang ya guys Gimanapun Vicky ini tidak begitu neko-neko seperti Ranbir Yang full masalah selama bersama Katrina dulu Dari ibunya yang tidak sukalah Katrina keras kepala lah Hingga hubungan kurang sehat yang mereka jelani selama 7 tahun Sementara bersama Vicky Katrina tidak butuh waktu selama itu Hingga ia mantap dinikahi oleh aktor kelas bawah Vicky Kosyal Ini lalasan mengapa Vicky Kosyal Jauh lebih baik dibandingkan Ranbir untuk Katrina Alasan pertama Vicky ini adalah orang yang sangat penyabar Tidak usah jauh-jauh buktinya guys Selama berkarir sebagai aktor Vicky ini tidak pernah punya kontroversi Sebelumnya Katrina berbicara mengatakan kalau Vicky memiliki sedikit keras kepala Sedikit saja ya guys Coba deh bandingkan dengan Ranbir Mungkin selama 7 tahun itu Katrina makan hati tuh Soalnya dulu Ranbir ini adalah pria yang kurang menghargai wanita Entahlah sekarang sama Alia gimana ya Vicky Kosyal mengatakan bahwa selama 1,5 tahun ia menjalani pernikahan dengan Katrina Kunci bertahannya adalah kesabaran Meski sabar itu susah sekali dijalani kata Vicky Ya memang sih guys harus diakui kalau Katrina memang keras kepala faktanya Katrina juga mengakui kalau Vicky orangnya sangat santai Saya ini orangnya penikahan kata Katrina Tapi Vicky selalu bersikap santai saja Nah pasangan ini memang sangat berbeda ya Tapi mereka berusaha untuk menyatukan satu sama lain Keluarga Vicky Kosyal datang dari keluarga utu yang baik-baik guys Ia bersedia menerima Katrina yang tidak jelas asal usul keluarganya Bapaknya tidak jelas pergi kemana kan Saat Vicky hendak menikahi Katrina Tahu apa reaksi orang tua Vicky Vicky bilang mereka sangat bahagia Mereka juga menyukai pribadi asli Katrina Bukan karena status karstisan Katrina Gimana guys bedakan dengan mama mantan Katrina dulu Baru awal pacaran saja Katrina sudah disebut sebagai gadis tipe gunting Sukanya memisahkan anak dari ibunya Padahal anaknya juga bersalah ya kan Satu hal penting yang dinilai Katrina dari Vicky ini Bahwasannya Vicky orangnya sangat penyayang keluarga Katrina berharap dengan Vicky memprioritaskan keluarga saat PDKT dulu Vicky juga bisa melakukan hal yang sama pada ibu Katrina Karena kalau Katrina sandainya dinikahi oleh Rambir 100% keluarga Katrina tidak akan diperlakukan lebih baik Kita tahu kan kalau keluarga Kapur terlalu membanggakan famnya Yang ada mereka yang harus dihormati sepihak tanpa ada feedback Katrina mengatakan kalau ia menikahi pria yang sangat luar biasa Entahlah luar biasa dalam hal apa ya guys Tapi Mimin rasa karena sikap respek Vicky kepada Katrina tuh Dua mantan Katrina sebelumnya benar-benar tidak respek kepadanya Mau gimana lagi karena kedua mantan ini adalah orang-orang besar Bollywood Sehingga sebaliknya Katrina yang harus respek kepada kedua mantan ini Tapi itu mustahil bagi Katrina respek kepada mantan yang kurang menghargai Sekalipun mereka orang-orang besar Bollywood Katrina lebih menghargai dirinya sendiri Saat bertemu Vicky Katrina sudah merupakan aktris mapan Ia tidak butuh lagi pria jaringan kuat Bollywood untuk mengangkat nama Katrina Makanya Katrina rela menikahi Vicky Kosyal Aktor yang bahkan tidak bisa disejajarkan dengan Ranbir apalagi kepada Salman Dengan menikahi pria yang bahkan jauh berada di bawah karirnya sendiri Katrina tidak akan pernah merasa direndahkan Justru Vicky yang full respek kepada Katrina Tapi Katrina adalah orang yang pandai membalas respek loh guys Setelah respek Vicky adalah orang yang paling baik yang mendukung karir Katrina Tidak seperti Abishek Vicky sangat mendukung proyek-proyek film istrinya Katrina Sama seperti Ranbir kepada Depika Vicky adalah orang yang sangat membanggakan istrinya Katanya kalau Katrina latihan menari saja untuk filmnya Itu sudah membuatnya terbunuh kata Vicky bercanda Bahkan kata Vicky guys Karena pengalaman Katrina di dunia film Ia biasa mengambil inspirasi dari Katrina Dalam hal ini dedikasi dan cara bekerja bukan cara berakting loh ya Oh iya guys kata Vicky Katrina juga berusaha untuk membuatnya terkesan Karena Vicky adalah keluarga Punjabi Katrina rela ikut kursus bahasa Punjabi Dan berhasil menyanyikan satu lagu Punjabi untuk Vicky Tapi lucunya kata Vicky itu adalah salah satu lagu nasional kemerdekaan Katrina pikir itu adalah lagu romansa Vicky bilang oke kamu bisa menyanyikan itu untuk saya dan saya suka Tapi jangan menyanyikan ini untuk orang lain Ungkap Vicky Apa liriknya kalau kalian tahu guys Kalau kamu melanggar saya aku akan menembakmu Pasangan ini lucu juga ya Setidaknya dua kali media menanyakan hal-hal aneh tentang Katrina kepada Vicky Saat itu media nyosor bertanya di luar promosi film Katanya apakah kamu akan bakal menceraikan Katrina kalau menemukan yang lebih baik Pertanyaan yang kurang ajar sih ya guys Vicky menjawab saya akan pulang malam ini pak dan kamu mengajukan pertanyaan yang bengkok Saya masih kecil biarkan aku tumbuh sedikit dulu Bagaimana saya harus menjawab ini kata Vicky Pertanyaan yang berbahaya pak ungkap Vicky Tentu saja Vicky menghindari pertanyaan bodoh seperti ini ya guys Memang menikahi aktris populer itu ada risikonya ya Hal yang serupa juga sering terjadi pada Abishek loh Itulah beberapa alasan mengapa Vicky adalah orang yang lebih baik untuk Katrina daripada Ranbir Ranbir juga orang yang baik Tapi dia pantas untuk Ali yang sama-sama jaringan kuat Bollywood ya Dengan begitu Ali Ranbir tidak akan saling merendahkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!